Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yuli Agustin, NPM 1914-1915-1030 Saya mahasiswa jurusan Kehutanan Universitas Lampung Di sini saya akan membahas materi tentang pembumbaan Di mana sesuai dengan hasil pengamatan yang telah saya lakukan Sebelum saya membahas lebih jauh hasil pengamatan yang telah saya lakukan Saya akan terlebih dahulu membahas tentang apa sih itu pembungaan Jadi pembungaan itu adalah proses terbentuknya organ perkembang biakan pada tumbuhan melalui serangkaian proses Yang dipengaruhi oleh beberapa faktor Di antaranya yaitu faktor lingkungan, faktor genetis, dan faktor hormon Lalu bagaimana dengan bunga? Jadi bunga itu merupakan organ generatif pada suatu tanaman Berarti suatu tanaman itu selalu memiliki organ generatif yang mana disebut dengan bunga Nah pada kesempatan kali ini saya melakukan pengamatan pada bunga kersen Di sini saya tampilkan gambar Ini merupakan gambar bunga kersen Di mana bunganya itu berwarna putih Dan buahnya berwarna merah Serta ini adalah pohon dari bunga kersen Nah kersen atau seri seperti yang kita ketahui Dia merupakan sejenis pohon yang memiliki buah yang manis dan berwarna merah terang Kersen dengan nama latin Muntinia Calabura Sangat mudah dijumpai seperti di pinggir jalan Nah ini adalah klasifikasi kersen Jadi kersen itu berasal dari kingdom Yaitu kingdomnya pelantai Dipisinya itu Magnoliopita Kelasnya itu Magnoliopsida Ordonya itu Malvales Familinya Elaeocarvasiae Genusnya itu Muntinia Dan spesiesnya itu Muntinia Calabura Kemudian saya akan membahas secara rinci Yaitu Morfologi Bunga Kersen Jadi pada panah merah yang ditunjuk ini Merupakan kepala sari Di mana kepala sari ini berwarna kuning Selanjutnya ada benang sari Di mana benang sari ini yang menghubungkan kepala sari Selanjutnya ada dasar bunga Kemudian ada kelopak bunga Ini adalah kepala putih Selanjutnya itu adalah bakal buah Ini daun mahkota bunga Dan yang terakhir yaitu tangkai bunga Dibutuhkan waktu berapa lama sih untuk pengamatan praktikum ini? Jadi berdasarkan pengalaman yang saya lakukan Saya melakukan praktikum ini atau melakukan pengamatan ini Yaitu dalam beberapa minggu Pengamatan pertama saya lakukan yaitu pada tanggal 3 April 2020 Selanjutnya saya melakukan pengamatan kedua Yaitu pada tanggal 10 April 2020 Dan kemudian saya melakukan pengamatan pada minggu ketiga Yaitu pada tanggal 17 April 2020 Dan yang terakhir saya melakukan pengamatan pada tanggal 24 April 2020 Di mana setiap minggu itu bunga tersebut mengalami perkembangan Dari mulai perkembangan yang kuncup hingga mekar hingga berbuah Nah saya akan bahas lebih rinci hasil pengamatan saya pada slide selanjutnya Nah disini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan proses pembungaan Ini adalah proses fase inisiasi bunga Sebenarnya sebelum ke fase inisiasi bunga Biasanya bunga mengalami fase induksi bunga Tetapi disini saya tidak mengamati pada fase ini Karena fase ini tidak bisa dilihat secara kasat mata Atau tidak bisa diidentifikasi Langsung saja kepada fase inisiasi bunga Dimana disini saya melakukan pengamatan dengan 3 sampel bunga Yaitu sampel bunga pertama Seperti pada gambar Kemudian ini adalah sampel bunga kedua Selanjutnya ini adalah sampel bunga ketiga Pada fase ini adalah Tahap ini terjadi ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup yang reproduktif Pada tahap ini mulailah dapat dilihat secara makrokopis bentuknya Jadi bentuknya itu bisa dilihat dengan kasat mata Gimana bentuk kuncupnya Nah disini saya akan jelaskan pada hasil pengamatan saya Yaitu pada bunga pertama Ini kuncupnya sudah mulai terlihat Begitupun pada bunga kedua dan bunga ketiga Ini tidak beda jauh Karena yang saya amati ini sama bentuknya Yaitu bunganya itu sama-sama kuncup Ini adalah fase perkembangan kuncup menuju antesis Nah ini adalah sampel bunga pertama Ini adalah sampel bunga kedua Dan ini adalah sampel bunga ketiga Apa sih yang terjadi pada fase ini? Jadi fase ini itu ditandai dengan terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga Dimana pada tahap ini terjadi proses megasporogenesis dan mikrosporogenesis Untuk penyempurnaan dan pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina Jadi kita bisa amati dari gambar yang saya sajikan hasil pengamatan saya Ini tuh dari kuncup itu sudah mulai mekar sedikit Jadi mengalami perkembangan dari yang tadinya kuncup Dia sudah mulai mekar tapi sedikit Jadi perkembangan kuncupnya itu sudah mulai menuju antesis Selanjutnya bunga mengalami perkembangan menuju fase antesis Ini adalah sampel bunga pertama Ini adalah sampel bunga kedua Dan kemudian ini adalah sampel bunga ketiga Jadi pada fase ini terjadi pemekaran bunga Biasanya antesis ini terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina Tapi pada kenyataannya tidak selalu demikian Ada kalanya organ reproduksi baik jantan maupun betina Masak sebelum terjadinya antesis Atau bahkan jauh setelah terjadinya antesis Ini adalah contoh hasil dari pengamatan saya Ini bunga pertama dimana? Bunga ini sudah mulai benar-benar mekar Ditandai dengan mekarnya bunga pada bunga kersen ini Yaitu mekar dengan bunga berwarna putih susu Dengan kepala sari ini berwarna kuning Dan benang sari berwarna hijau Kemudian ini ada ujung atau kepala putih berwarna hijau Fase selanjutnya yaitu fase penyerbukan dan pembuahan Nah ini saya tunjukkan hasil pengamatan saya Yaitu pada sampel bunga satu Kemudian pada sampel bunga kedua Ini pada sampel bunga ketiga Jadi pada tahap ini mulailah terbentuk buah muda Dimana mahkota bunga itu Berupa benang sari dan kepala sarinya itu sudah mulai gugur atau rontok Jadi sudah sedikit terlihat buah muda Fase perkembangan buah muda menuju kemasakan buah dan biji Jadi gambar yang saya sajikan ini merupakan hasil pengamatan yang saya amati Pada bunga pertama, bunga kedua, dan bunga ketiga Jadi pada tahap ini biasanya diawali dengan pembesaran bakal buah Dan diikuti oleh perkembangan cadangan makanan Selanjutnya terjadilah perkembangan embryo Jadi yang awalnya buah muda Ini tuh sudah nampak lebih seperti buah yang mengalami perkembangan Atau mengalami pembesaran dari yang tadinya kecil sudah menuju ke besar Apa saja faktor yang mempengaruhi pembungaan? Jadi faktor untuk mempengaruhi pembungaan itu ada dua Ada faktor eksternal dan faktor internal Terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor eksternal Jadi faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi dari luar mengenai pembungaan Faktor apa saja yang menyangkut di dalamnya Yaitu ada cahaya, ada unsur hara, ada kelembapan, dan ada suhu Selanjutnya ini adalah faktor internal Yaitu faktor yang berasal dari dalam Nah faktor yang berasal dari dalam pada pembungaan ini ada dua Ada faktor fitohormon dan ada faktor genetik Faktor fitohormon sendiri yaitu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan reproduktif Pada fase reproduksi pun dipengaruhi oleh fase vegetatif Nah hormon apa saja yang berpengaruh pada faktor internal ini Yaitu ada hormon auksin, hormon sitokinin, dan ada hormon giberelin Kemudian pada faktor internal genetik Yaitu fase siklus hidup tanaman Dimana fase vegetatif dan fase reproduktifnya itu Banyak dipengaruhi oleh berbagai mekanisme yang merupakan kontrol dari genetik itu sendiri Kita masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan dari hasil praktikum yang saya lakukan Jadi kesimpulannya itu saya bisa dapat pengertian bunga Jadi bunga itu merupakan organ generatif yang dimiliki suatu tumbuhan Kemudian untuk mencapai proses pembungaan itu terjadi beberapa fase Di antaranya yaitu ada fase induksi bunga yang tidak bisa dilihat Kemudian ada fase inisiasi bunga Fase perkembangan kuncup menuju antesis Fase antesis Fase penyerbukan dan pembuahan Serta fase perkembangan buah menuju kemasakan buah dan biji Nah pada fase pembungaan atau pada pembungaan ini Dipengaruhi oleh dua faktor Yaitu faktor eksternal dan faktor internal Mungkin cukup sampai disini Penjelasan dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan Yaitu pengamatan pada bunga kersen Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam penyampaian Kepada Allah saya mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh